Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusdipjo ini menjerahkan hak pengelolaan kawasan para puar Labuan Bajo kepada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Selain menjadi tujuan wisata baru, Womin Angela menyebut kawasan wisata para puar Labuan Bajo diharapkan mampu menarik minat para investor dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusdipjo bergerak cepat memastikan proyek strategis bisa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Salah satunya adalah pengembangan kawasan wisata para puar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif saat menerima sertifikat hak pengelolaan lahan para puar dari Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni. Setengah dari wisatawan bisa berkunjung ke sini. Tidak hanya menginap, tapi juga merasakan experience pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ini konsep pariwisata berkelanjutan yang kita ingin kembangkan. Akan sebagian besar sebenarnya tetap kawasan hijau, jadi kita tetap menestarikan. Dan bagaimana di sini ada, tidak hanya dari segi budaya, tapi dari segi experience ya. Jadi pengalaman-pengalaman, adventure, juga dari segi riset, itu juga akan kita kembangkan. Kemen Parikraf akan mengembangkan dan mengelola kawasan wisata para puar melalui Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Pengembangan kawasan wisata ini diharapkan dapat menarik minat investor dan menjadi ikon wisata baru di Labuan Bajo. Kita akan diharapkan tanah ini akan dipergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesihatan masyarakat. Jadi kita sampaikan bahwa pembangunan selalu berkomunik, semua pihak yang diperlukan proses wisitu harus mendapatkan hak yang baik. Yang harapannya bahwa di tempat ini akan ada kegiatan yang sifatnya produktif yang memberi dampak kepada masyarakat yang berada di sekitar ini. Mayoritas ada tiga desa yang harapannya ada peningkatan ekonomi yang mereka rasakan setelah di sini ada aktivitas. Kawasan Parapuar memiliki luas 129 hektare yang terdiri dari empat zona, yakni zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan zona petualangan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Unusat Tenggara Timur, Yosep Mario Antok Noni, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!